Assalamualaikum dulur Kumahadaramang Saya doakan Semoga semua ada dalam Keadaan sehat walafiat Amin amin ya robbal alamin Kembali lagi Masih bersama saya Di channel youtube Silahkan dicoba dulu Terima kasih Yang telah mendukung channel ini Dengan cara Like comment and subscribe Hatur Nuhun Kali ini Saya akan membagikan video Yang dimana video ini Saya buat atas Permintaan beberapa orang Yang mau nonton youtube Pakai set of box Tetapi Memakai aplikasi youtube Yang ada di hp Katanya Kalau pakai aplikasi yang bawaan Dari set of box Terkadang agak ribet Dalam Mau mengetik pencarian di youtube Nah untuk itu Saya akan memberikan tutorial Cara menampilkan layar hp Di set of box Langkah pertama Yang harus kita pastikan Kalau stb Yang kita pakai Sudah didukung Sama koneksi jaringan internet Seperti wifi Lalu kita pastikan Sudah mempunyai USB Dongle wifi Untuk menyambungkan jaringan internet Dan yang terakhir Yang pastinya HP Setelah Tipis sama set of box Kita nyalakan Lalu kita tekan Tombol menu Di remote set of box Tombol menu Nah tampilan seperti ini Lalu kita ke wifi Dengan cara menekan oke Nah disini Pengaturan jaringan Masih statusnya Terputus Belum terhubung Nah untuk itu Akan kita sambungkan Memakai Dongle wifi ini USB Dongle wifi Nah USB Dongle wifi ini Kita colokkan ke Lubang USB Yang ada di set of box Kita masukkan ke lubang USB ini Nah disini Ada Lampu warna biru Itu biasanya Sudah koneksi Sudah koneksi Kalau sudah Nyala biru Tapi di tampilannya Tipi Itu masih belum ada Sambungan Nah disitu Kita tinggal Kita pastikan Sambungannya itu Apakah mau memakai Wifi yang ada di rumah Atau memakai Kuota yang ada di hp Nah karena disini Saya memakai kuota di hp Untuk itu Saya Akan aktifkan dulu Hotspot Yang ada di hp Dengan cara Kepengaturan Near kabel Nah disini Ada hotspot pribadi Kita aktifkan Hotspot pribadinya Nah disini Sudah aktif Nah setelah Hotspot pribadinya aktif Kita tekan Tekan Pindai Di remote Dengan cara Menekan Tombol hijau Di remote Setopok Nah disini Karena saya Memakai Wifi Yang di hp itu Namanya Lajeng Itu tinggal Kita Tekan Oke Tekan Oke Di remote Nah disini Biasanya Meminta Kata sandi Nah Kata sandi Wifi saya Hotspot saya Sembilannya Sepuluh kali Lalu Kita tekan Oke Lalu Simpan Nah disini Tinggal Kita menunggu Koneksi Tersambung Nah ketika Ada Centang Itu sudah Terkonek Dan kita Exit Nah disini Statusnya Sudah terhubung Ketika Jaringan ini Sudah terhubung Kita tekan Tombol Menu Lagi Di setup Nah disini Kita Ke Aplikasi Wicase Kita Ke aplikasi Wicase Nah Setelah Muncul Tombol Aplikasi Wicase Disini Kita tinggal Barcode Biasanya Kalau di HP-HP Yang terbaru Itu sudah Ada Barcode Di Pengaturan Nah Saya akan Barcode Melalui Memakai HP saya Nah Tampilannya Seperti ini Setelah Tampilan Seperti ini Kita tinggal Open Nah Disini Tetap Download Disini Kita tinggal Menunggu Lalu Kita Install Kita Buka Sini Keterangan Ijinkan Nah Setelah Muncul Seperti ini Di Device DPBT2LB Itu Kita tinggal Cocokkan Kode Yang Angka Di bawah Ini Dengan Kode Yang Ada Di Layar TV Nah Setelah Sama Tinggal Kita Tekan Saja Nah Sampai Berubah Warnanya Lalu Kita Akan Coba Aplikasi Apa Yang Kita Pakai Mau Video Foto Dan Kita Akan Memakai Youtube Yang Ada Di Hp Tinggal Tekan Ini Nah Disini Ada Tampilan Youtube Dan Tab Tinggal Kita Pencet Youtube Nah Kita Akan Coba Menampilkan Ini Untuk Menampilkan Ke Layar TV Kita Tinggal Pencet Yang Di 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 Yang Warna Merah Nah Otomatis TV Sudah Menyambung Ke HP Sudah Menyambung Ke TV Nah Sekian Video Yang Saya Buat Hari Ini Yaitu Cara Tutorial Untuk Menampilkan Layar HP Ke TV Memakai Set Talk Box Semoga Video Ini Bermanfaat Assalamualaikum Haturnuhun Menyambung